Intro Kita jelang kabar Jawa Tengah selengkapnya. Pemirsa untuk menghindari munculnya klaster penularan COVID-19 yang baru. Tim Gabungan Satgas COVID-19 dan Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Jepara menertibkan pengunjung di pantai Teluk Awur Jepara. Selain mengabaikan protokol kesehatan lokasi wisata pantai yang berada di sisi barat Kabupaten Jepara tersebut juga secara resmi belum dibuka oleh pemerintah setempat. Tim Satgas COVID-19 bersama Satpol PP melakukan razia masyarakat yang masih nekat berkunjung ke tempat wisata di pantai Teluk Awur Jepara yang secara resmi masih ditutup. Di pantai, petugas meminta masyarakat membubarkan diri. Meski kegiatan pembubaran ini sering dilakukan, namun banyak dari masyarakat Jepara yang menganggap peringatan tersebut hanya angin lalu. Pembubaran kerumunan oleh Satpol PP Damkar Jepara dan tim gabungan ini juga untuk penegakan Perbub Jepara nomor 26 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan masyarakat. Hal ini guna menekan laju penyebaran COVID-19 di kota Jepara yang kini sudah memprihatinkan. Di pantai Teluk Awur sedemikian banyak sekali orangnya, padahal Kabupaten Jepara belum membuka objek wisata. Untuk itu kami tadi sempat melakukan tindakan represif berupa pencomprotan motor-motor yang parkir di tempat parkir dengan harapan ada sok terapi sehingga masyarakat tidak mengulang untuk berkerumun atau tanpa menggunakan masker dan lain sebagainya. Ini upaya kami membantu Bapak Bupati dalam hal ini sebagai Ketua Gugus untuk mengeliminir jangan sampai kerumunan masa ini menjadi kluster baru dalam penyebaran COVID-19. Selain pembubaran di area pantai, tim gabungan juga melakukan penyemprotan air ke kendaraan para pengunjung yang diparkir di tempat parkir. Hal tersebut dilakukan guna memberi efek jerah kepada masyarakat yang dekat berkunjung ke tempat wisata yang masih tutup. Dalam temuan di pantai Teluk Awur sendiri, Satpol PP Damkar Jepara menjumpai banyaknya pengunjung yang datang, bahkan mayoritas dari mereka tidak mengenakan masker dan masih berkerumun. Kegiatan penertiban ini akan terus dilakukan setiap sore dan malam hari. Dari Jepara, Tim Liputan TVKU melaporkan.